Halo teman-teman, selamat datang kembali di BFNN bersama Maria. Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara membuat sistem penyiraman mandiri dan cara menanam anturium dengan menggunakan sistem kapilar inovatif. Alat ini menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang sering berpergian atau menghadapi tantangan dalam menjaga rutinitas penyiraman yang konsisten. Dengan memanfaatkan sistem ini, kalian dapat menjaga kelembapan tanah, terutama di saat sedang berpergian atau tidak dapat menyiram secara rutin. Mari bersama-sama menumbuhkan kebahagiaan. Pertama, kita akan membuat sistem penyiraman otomatis dengan sistem kapilar. Satu, siapkan pot kaca yang akan digunakan untuk menyimpan air. Pilih sebuah gelas plastik dan buat lubang di bagian bawahnya. Tiga, siapkan tali sumbu kapas. Empat, potong tali sumbu sekitar 1,5 kali panjang pot kaca. Lima, potong tali sumbu itu sebanyak 4 buah. Enam, ikat simpul di tengah semua tali sumbu kapas untuk mencegah keluar dari pot plastik. Tujuh, pasang tali sumbu pada pot plastik. Pastikan mereka mencapai air di pot kaca. Delapan, masukkan tali sumbu ke lubang pot plastik dengan sumbu yang menjulur keluar. Kedua, bagaimana cara penanaman? Satu, campur media tanam seperti serabut kelapa, tanah, pasir, dan pupuk dalam wadah yang bersih. Dua, pastikan rasio campuran media tanam sesuai dengan kebutuhan anturium. Tiga, rasio campuran tanam untuk anturium adalah sekitar 60-70% serbuk kelapa dan sisanya bisa kombinasi bahan seperti pasir atau tanah dengan sedikit pupuk. Empat, sesuaikan komposisi dengan kebutuhan spesifik tanaman. Dan kondisi lingkungan di daerah setempat. Lima, letakkan batu kecil sekitar 1 per 5 tinggi pot plastik. Enam, tambahkan campuran media tanam sekitar 1 per 5 tinggi pot plastik. Ketujuh, tanam anturium dalam gelas plastik dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Kedelapan, isi ruang kosong di sekitar akar dengan media tanam tambahan. Tekan perlahan-lahan supaya padat. Terima kasih telah menonton! Sembilan, siram tanah dengan lembut untuk meratakan media tanam di sekitar akar anturium. Sepuluh, letakkan batu-batu kecil di atas pot plastik tersebut. Sebelas, isi pot kaca dengan air setinggi setengah dari tinggi pot kaca. Dua belas, letakkan gelas plastik dengan anturium di atas pot kaca yang telah berisi air. Lalu, pastikan sumbuknya mencapai kedalaman air. Tiga belas, pastikan keempat sumbuk tenggelam di dalam air untuk memastikan sistem kapiler berfungsi dengan baik. Periksa secara berkala level air di pot kaca dan tambahkan air bila diperlukan. Lima belas, hiasi vas kaca dengan tali atau pita sesuai dengan selera kalian. Enam belas, tanaman baru ini siap menjadi ornamen indah di dalam rumah kalian. Teman-teman, setelah beberapa bulan, pohon baru ini mulai mengeluarkan beberapa bunga merah yang indah. Dan daunnya pun menjadi lebih lebat dan cantik. Tanaman anturium terus berkembang dan mekar indah bahkan tanpa disiram. Terutama selama perjalanan panjang atau periode sibuk ketika penyiraman rutin tidak memungkinkan. Teman-teman, sistem kapiler yang saya perkenalkan di dalam panduan ini Tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan dan vitalitas terus-menerus anturium. Tetapi juga menjadi solusi praktis bagi individu dengan gaya hidup sibuk atau yang suka berpergian. Dengan menciptakan alat pengaturan penyiraman otomatis ini, Kalian dapat memastikan anturium tetap subur dan berwarna. Hanya dengan perawatan yang sangat minimal. Metode seperti ini tidak hanya merawat tanaman, Tetapi juga menambah pengalaman kita dalam berkebun. Selain itu, cara membuatnya pun sangat mudah dan menyenangkan bagi para pencinta tanaman. Teman-teman, di saat kita menyudahi petualangan hijau ini, Ingatlah untuk merawat potongan alam kalian, Dan biarlah keindahan dan keajaiban botani menginspirasi kalian semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga taman kalian berwarna-warni, Dan tanaman kalian berkembang subur. Dan hari-hari teman, Semua mekar dengan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton!